Intro Seorang pria yang terbiasa melakukan pendakian gunung sedang berjalan-jalan dengan temannya yang baru pertama kali mendaki gunung. Jalan yang didaki itu memang tidak mudah untuk dilalui sehingga si pemula itu mengeluh kepada pria tersebut. Mengapa jalan ini tidak mulus tetapi penuh dengan batu karang dan juga tonjolan-tonjolan? Akan tetapi dengan bijak pria itu menjawab, tentu saja harus seperti itu. Sebab tonjolan-tonjolan itu justru bisa menjadi tempat kamu berpijak agar kamu bisa mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Bukankah kadangkala kita bersikap seperti pendaki pemula yang mengeluhkan batu karang dan batu tonjolan itu? Seringkali kita mengeluh karena tonjolan-tonjolan yang keras dan kasar. Padahal sebenarnya lewat tonjolan-tonjolan itu kita justru akan naik lebih tinggi lagi. Tetapi seringkali daripada menghadapi tonjolan-tonjolan itu, kita lebih suka untuk meminta Allah memindahkan tonjolan-tonjolan itu sehingga jalan kita menjadi mulus. Kita selalu berdoa kepada Allah agar dia mengangkat setiap masalah yang kita hadapi. Bukannya kita berdoa agar dia memberikan kekuatan dan kemampuan agar kita bisa berdiri di atas tonjolan itu. Sebenarnya sangat mudah bagi Allah untuk mengangkat dan memindahkan semua karang-karang itu, tonjolan-tonjolan itu dalam hidup kita. Namun ingatlah, jika dia melakukannya, maka kita tidak akan pernah naik lebih tinggi apalagi mencapai puncak. Baiklah, kita menyadari bahwa batu tonjolan itu bukan menjadi penghalang bagi kita, melainkan sebagai batu pijakan bagi kita. Karena cara pandang yang seperti inilah yang membuat kehidupan kita bertumbuh dan akan naik level. Ingat, orang-orang yang sudah mencapai puncak selalu lebih dulu mengatasi batu tonjolan dalam hidupnya sebagai tempat pijakan. Penjara bagi Nabi Yusuf adalah batu pijakan yang menghantarnya menjadi penguasa Mesir. Api yang membara bagi Nabi Ibrahim merupakan batu pijakan baginya yang mengembarkan semangat dan menubuhkan keimanan atas kuasa sang pencipta. Sedangkan badai penderitaan dalam hidup Nabi Ayub menjadi batu tonjolan untuk menguji kualitas iman Nabi Ayub dan membuat Allah mengembalikan dua kali lipat dari apa yang pernah hilang dalam hidupnya. Dan sekarang, batu tonjolan seperti apa yang dapat kamu jadikan sebagai batu pijakan? Dan sadarlah, bahwa penderitaan yang kamu rasakan saat ini adalah batu tonjolan yang bisa menjadi tempat pijakan untuk menuju puncak. Terima kasih telah menonton!